Bagi sebagian orang, bulan penuh atau punama hanyalah fenomena yang biasa terjadi. Namun, bagi masyarakat Thailand, punama yang jatuh pada bulan ke-12 kalender tradisional Thailand ini punya makna khusus. Pada malam bulan punama, masyarakat Thailand yang tinggal di sekitar sungai akan melarung wadah berbentuk bunga teratai berisi bunga, makanan, lilin, dan dupa sebagai persembahan kepada dewa air Ramai Kongkha. Perayaan ini dikenal dengan nama Loi Kratong. Di etaran sana, desa masih kepercaya. Sambil meletakkan kratong ini, mereka juga mencabut rambut atau kuku mereka, sekaligus membuang nasib buruk. Dan sambil melarungkan kratong ini, mereka juga menaikkan cita-cita atau impian mereka, dan mereka terus melihat ini sambil menjaga supaya apinya tetap nyala, sehingga mereka tetap akan melihat kalau cita-cita mereka atau impian mereka akan berjalan dengan lancar. Thailand, negara yang memiliki banyak sungai ini memang sangat bergantung pada aliran airnya. Perayaan Loi Kratong adalah wujud ungkapan terima kasih atas kenikmatan yang diberikan oleh sungai. Walau tinggal jauh dari negara asalnya, masyarakat Thailand di Jakarta tetap mengadakan perayaan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara ini tak hanya dihadiri oleh warga Thailand, namun juga para pecinta budaya negeri gajah putih yang tinggal di Jakarta. Selain mengenal budaya, perayaan ini juga merupakan saat yang paling tepat untuk mencicipi beragam kuliner khas Thailand yang lezat. Ada gudamai selat mangga, patai atau kue caw khas Thailand, dan kari ayam hijau. Perayaan Loi Kratong menjadi sarana tepat bagi saya untuk mengenal lebih dekat budaya negeri seribu pagoda ini. Menikmati kelezatan aneka kuliner khasnya dan juga hangatnya kebersamaan dengan warga Thailand. Sawa di kram, apapun kram, akan hidup di Thailand? Ya, sangat hidup di Thailand. Jadi kata Mbak Mbak ini, kalau saya dah bilang, Sawa di kram, artinya selamat datang atau terima kasih, artinya saya sudah bisa hidup di Thailand. Tapi yang paling menarik di Thailand adalah, mereka punya budaya yang sangat indah, dan makanan yang juga sangat eksotis, walaupun memang sedikit lebih pedas dan sedikit asam, tapi tetap sesuai dengan selera saya. Jadi ini, yang bikin semua orang tetap mencintai budaya Thailand, termasuk saya.